Bagian 4 Sinuun Paku Buwono Sekawan Kraton Surakarto Hadiningrat kemudian diperintah oleh Sunan Paku Buwono IV Riwayat Sinuun Paku Buwono IV dalam bahasa Jawa sebagai berikut Sinuun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa Sinopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Kaping Sekawan Ingnegari Surakarto Hadiningrat Sinebut Sunan Bagus Putron dalam Sinuun Paku Buwono III Ingkang Nomor Pitulas Miyos Saking Prameswari Ratu Kencono Namini pun Benderora Denmas Gusti Subakyo Miyosan Dalem Dinten Kemiswagi Wolulas Robiul Akhir Sewu Nematus Sangang Puluh Sekawan Utawi 2 September 1768 Jumuneng Noto Senin Pahing Wolulikur Besar Sewu Pitungatus Sekawan Ulas Utawi 29 September 1788 Surut Dalem Senin Pahing Selawi Besar Sewu Pitungatus Sekawan Dosopitu Utawi 2 Oktober 1820 Prameswari Dalem Wonten Kalih Gusti Kanjeng Ratu Kencono Ratin Ajeng Handoyo Putrinipun Adipati Cakraningrat Ingpamekasan Madura Peputra Sinuun Paku Buwono Gangsal Sareng Sido Lajeng Ngarang Ularayi Dalem Raden Ajeng Sukaptina Peputra Sinuun Paku Buwono Kaping Pitu Bendoro Raden Mas Malikus Salihin Sri Suhusu Hunen Paku Buwono Sekawan Mendapat Gelar Sinuun Bagus Beliau Adalah Raja Pujangga Kraton Surakarta Hadiningrat Beliau Meninggalkan Warisan Luhur Dan Agung Bagi Masyarakat Jawa Yang Tinggal Di Wilayah Perkotaan Pedesaan Dan Pegunungan Penyusunan Serat Mulangreh Diwujudkan Dalam Bentuk Tembang Mocopat Yang Bernilai Filosofis Dan Estetis Kabupaten crashed Masyarakat Jawa